Hai nice one dari darah keluar mampus lu gua jadi barengan Sasuke Oke ini dia apakah dia akan mati apakah mati di episode ini oke Bismillahirrahmanirrahim Halo rencang-rencang Sukeng Rahayu Wilujeng dan di episode saat ini kita akan melanjutkan Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact nya coy sudah kemarin kita sudah membunuh Orochimaru dan menggunakan mode Corset Mark kalau nggak salah nah kalian bisa cek di link kanan sebelah atas itu ya episode saat ini kita akan menjemput Jugo dan Karin Oke tanpa basi-basi langsung saja kita ke videonya bro Oke rencang-rencang dan ya buat kemarin dari situ ya itu ada tiga pertempuran dan udah saya selesaiin dan btw ini nggak bisa bilang kagak tahu saya moh bicara nih seti barongan paling sesuai Oke ini ada sedikit story tentang dimana Karin bersembunyi coy dan juga tentunya Oke langsung aja ya kita skip biar durasi nggak begitu lama dan kita push agar semakin cepat Naruto Shippuden Ultimate Ninja impactnya tamat bro nah dan btw ini di tempatnya Karin ya ini masih story ya kita langsung saja lah oke no where is that woman begitu kata Suigetsu Oke sekarang dimana wanita tersebut gitu lah dia mencari Karin oke langsung aja nah akhirnya pertempurannya muncul juga let's go kita pakai Sasuke bro welcome and welcome rencang-rencang sekalian di barongan enggak kita ditemani Suigetsu ya ini dan itu tandanya menyuruh kemana ke ujung ke pintu masuknya kayaknya itu masuk guanya Oke gua klir-klir ini bentar sambil jurus-jurus sedikit ya dua jam kemudian dan ternyata enggak sampai di ujung kita pinginnya ditutup cowok kita harus ketanda ini dulu kayaknya dan menyingkron tower kalau nggak salah ada satu menitan kok tiap nanti biar pintunya itu terbuka nah bener kan Oke gua klik dulu ya gua pertahanin sampai satu menit dulu ini lama bor rama bro coba dulu air panah konyi itu dia sudah gua pertahanin satu menit akhirnya pintunya terbuka terbuka kan nah ditutup lagi disitu kita harus disitu buat ngebukanya coy ya ampun Patrick Oke rencang-rencang 10 detik terakhir ya ini ya tadi yang gua bilang tadi harus nungguin dulu dan ngetahan biasa permintaannya Karin yang mendesah-mendesah tidak jelas udah kah menangkah Oke menang pintunya terbuka yee hehehe Mada kagak Oke pintunya terbuka ya let's go let's go kita ulti ya nanti di ujung sana sama bosnya itu kita dapet ulti itu dan let's go rencang-rencang sekalian saatnya kita akan menjadi monster kelelawar barong barongan monster kelelawar yoi woi skor semak siap-siap lah kau untuk meninggal monster tidak berakhlak Hai cereru aku mau enggak gua kira yang ledakan itu satu emasih hidup siap minta terakhir tak kira mati besan Oke dua lagi ya kita curus yang melacak salah cowok katun kokak yuno jutsu satu lagi gimana sini kau Aduh salah otw bos katun kokak yuno jutsu gak kena eh 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 Satsuki mode barongan kau jarak mampus lah yoi mission komplit kita lanjut ke mission berikutnya bro Oke ini dia ada rencang-rencang pertemuan antara juga karin merasakan ada cakran yang luar biasa apa ini cakran apa Nah cukup ketawa itu dia jadi barongan ke sasuke cok tapi dihentikan nanti karena sasuke kayaknya atau juga deh oh suigetsu ternyata yang menghentikannya ya Oh my wah mau cinta ya Lihatlah ternyata benar Dukaan saya Sasuke yang menghentikannya coy Oke langsung saja kita skip Dan ini dia recang-recang The team Sasuke Sudah terbentuk antara Suigetsu, Karin, dan Jugo Dan misi selanjutnya kita akan bergabung Eh bergabung lagi Mencari Itachi Uchiha Nah kita sekarang sudah membentuk yang tim yang perfect Dan saya akan memberitahu rencana saya Targetku adalah membunuh Akatsuki yang bernama Itachi Uchiha Dan aku berharap kalian bisa meminjamkan aku kekuatan Begitulah kira-kira ceritanya Dan hanya itu Yaudah kita lanjut aja kita skip Udah tau tujuannya tentang kisah StoryCaptors yang ini coy Oke lanjut Dan ternyata rencana-rencang Captor 4 telah selesai Kita langsung menuju ke Captor 5 Langsung tanpa basa-basi Dan ada cerita lagi Uchiha Bones A meeting in the darkness Pertemuan di kegelapan malam Lalu gak ada Itachi Eh ada Itachi Ada Kisami Oh pertemuan antara anggota-anggota Akatsuki ya Gak tau ini membahas apa Coba kalian komen di bawah aku gak tau gak ngerti nih Membahas apa dia Tapi yang jelas dia membahas tentang penculikan para Jinchuriki ya Oke langsung aja kita cut Ini dia rencana-rencang helping Setelah membentuk tim Hebi Eh bukan tim Taka ya ternyata Setelah itu deh nanti Aduh sorry ya Rilalat-ralat dari belakangnya Ternyata tim Hebi untuk ngebunuh Itachi Uchiha ya Oh kematiannya Daidara coy Ternyata ini Ya kan bener kan Oh kematian Daidara dulu baru Itachi Yoi kita skip langsung udah tau Oke rencang-rencang sekalian Dan langsung disuguhkan untuk ngekill Apa ini coy Ah gak enak gak seru Gua jurus bentar ya Oke kita skip Langsung ke pada intinya Hmm tidurin Akashi nih PN Motar Oke rencang-rencang udah kewakil semua Polo ninja is divided Dan itu suaranya Tobi Saatnya rencang-rencang untuk kita ngebunuh si Tobi Yang konyol ini Pemicu perang dunia ninja keempat Apakah kita akan membunuhnya Dan menggagalkan perang dunia keempat Wah Mampus lu Tobi Gokombo lu Cidurin Akashi Nanti aja ya kita jadi barongannya Pas kita lawan Daidara Nanti kita ngamuk jadi kelelawar Alias barongan Sasuke Eh anjir sakit banget Eh anjir sakit banget Nah kagak kena Eh Eh Mampus kombo tuh Tidurin Akashi Oke dia mati Saudara-saudara Kenapa itu hanya Dia ngelempar dong Kena ledakannya Dikerjain Daidara Nice one Daidara keluar Oh iya ini Terpicunya perangnya Sasuke sama Daidara Ini kenapa ya Coba kalian komen di komentar Nanti kalau aku jelasin Tak usah lah Aku gak terlalu Ngeh Pas ngikutin episode ini Coba kalian komen di bawah deh Kita akan menjadi barongan ya Let's go Sebentar Daidara Mampus lu Gue jadi barongan Sasuke Gila level 24 dia coy Gak apa-apa No problemo Let's go Kita setrum dia Alah gak kena co Spire style nujuts Lu ingat mata ini Apa lu mau tabrak-tabrakan Gak bisa deh Dara Spire style nujuts Alah kena Anjir darahnya tebel banget Level 24 sih dia Oke kita coba Chidori Nagashi Oh Sakit ternyata Saudara-saudara Aduh Kena ledakannya Anjir Benci banget Temennya orang aku Fires Bono Jutsu Mampus Aduh Udah berhenti jurusnya Anjing Mampus lu Kita kasih Chidori stream Ya teman-teman Anjir cowo Ledakannya itu loh Ngeselin banget Chidori stream Berdansa di atas listrik kau Gak bisa Gak bisa deh Daraku menebengnya Eh Anjir Mampus lu Ledakan lu Bikin keselan Akhirnya mission complete Anjir 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 Kau malah tegap Semua Anjir Kau tarik dong Gata-kataku Dan BTW Diaidara marah Karena diecek Sasuke ya Seperti di Kayak Senimu itu Ada apa-apanya Di hadapan Petirku dan Mataku Nah begitulah Dan dia Mengeluarkan Mengeluarkan Ultimate Jutsu Ya seperti biasa Meldakan diri Dan akhirnya Sasuke bersemuanya Di manda Dan dia mati Mandanya Kita lihat dulu Kita lihat dulu Anjir Persis Jok Amat di TV Kay Anjir It's nice Man Jodakan Your art Is very good Ya Aku kecewa Gak dikeliatin Dong Mandanya Kita skip aja Gak keliatin Mandanya Kurang Kurang lengkap Selanjutnya Kita akan lanjut Dulu sebentar Ini dia Let's go Rencang-rencang Sekalian Having Daidara Dead Setelah Kematian Daidara Nah Kita disuruh Mencari Itachi Ya Fine Itachi Let's go Let's go Lancer Anjir Disuruh Gini Lanjut Anak Haram Nah Udah Gue clear Ya Alalu Ninja Divided Dan Btw Kita Dapet Baju Baru Sasuke Udah Tadi Yang Baju Putih Udah Berubah Bajunya Kayaknya Hancur Gara Gara Pertarung Nama Daidara Menurutku Ya Itu Itachi Let's go Apakah Itachi Akan mati Disini Eh Anjir Genjutsu Eh Sakit Cok Itu Langsung Ke sana Let's Let's Lepas 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 What the Fuck Man Anjir Tertipu Lagi Coy Eh Kagak Di Tengah Ternyata Dia Ngapain Terusan Gue Kesini Anjir Dikoblokin Gue Tengah Lepas Tengah Sampai Kek Barung Say Apa hubungannya Woy Oke Ini dia Apakah dia akan mati Apakah mati Di episode ini Kita Lihat Kita Lihat Anjir Sama-sama level 20 nya Siapa yang lebih kuat Aduh Gue gak dapet Tulti Coy Gak apa-apa Akhirnya Tujuan Sasuke Selama hidupnya Akan terpenuhi Saudara-saudara Di sini Kematian Itachi Sudah di depan Mata Anjir Dia jadi burung Eh Oke Santai Santai Rosot Bam Sidoristri Aduh Kok gak bisa ditanya Mampus Anjir Cok ngebak Sama pohon Mati Tachi Mati Apakah berhasil Misinya Aku selesai Lah Kok gini doang Belum kayaknya Cok Ini dia Ini dia Itachi Apakah dia mati Oh Belum Anjir Cuma Genjutsu Oh Episode berikutnya Coy Udah tau ya Ini alurnya Mau kemana Kita skip aja Nah Begitulah Kira-kira Episode saat ini Atau episode sekarang Coy Dan kita akan lanjut Di episode berikutnya Untuk ngebunuh Itachi Atau kakaknya Sasuke Oke Jangan lupa kalian Untuk klik subscribe Dan juga share Coy Karena Satu subscribe Dari kalian Sangat membantu saya Untuk semakin semangat Membuat videonya Tentunya Oke See you next video Dan Bye Hai